Do you love me? There are many types of love, but ours is just as friends. Halo semuanya! Kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan virtual assistant suara seperti Google Assistant, Siri pada Apple, Alexa pada Amazon, Cortana, dan lainnya. Namun sadarkah kamu bahwa mayoritas virtual assistant memiliki kesamaan, yaitu menggunakan suara perempuan? Emang kenapa? Masalah buat lo. Lalu apa alasan yang membuat suara wanita lebih sering digunakan dibanding pria? Baiklah, berikut beberapa alasannya. Dilansir dari Adult Worldwide, terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa manusia cenderung lebih menyukai suara perempuan. Bahkan beberapa teori mengatakan bahwa suara perempuan lebih menenangkan. Selain itu, suara perempuan cenderung mengartikulasikan suara vokal yang lebih jelas sehingga lebih mudah dipahami, terutama di lingkungan industri. Sejarah virtual assistant penggunaan suara perempuan berasal dari tahun 1878, yaitu Emma Nutt. Seorang wanita asal Amerika Serikat yang menjadi perempuan pertama yang menjadi operator telepon di perusahaan telepon Despaix. Saat itu, suara Emma sangat diterima dengan baik dan menjadikan banyak perusahaan mulai beralih menggunakan suara perempuan sebagai operator telepon. Bahkan, hingga saat ini banyak perusahaan yang kemudian menjadikan suara perempuan menjadi dominan untuk virtual assistant. Hal tersebut yang akhirnya membuat rekaman audio wanita lebih banyak dan mudah ditemukan untuk pengembangan sebuah aplikasi. Dengan perkembangan penggunaan suara wanita dalam sistem assistant digital, saat ini sistem suara wanita bahkan telah terkoneksi dengan fitur text-to-speech, salah satunya di Google. Manager teknik global untuk text-to-speech di Google, BrainWarp, menjelaskan bahwa untuk mengembangkan suara pria ke dalam fiturnya, dibutuhkan waktu hingga lebih dari satu tahun. Meski dapat diselesaikan, Warp pesimis bahwa itu akan memiliki kualitas yang cukup tinggi atau diterima dengan baik oleh pengguna. Dilansir dari ResultShare.com, suara perempuan sebagai assistant virtual lebih efektif digunakan sebagai strategi pemasaran bisnis, karena suara perempuan terdengar lebih menyenangkan dan menarik. Asisten virtual menggunakan suara perempuan digambarkan lebih simpatik, membantu, dan ramah, sehingga lebih cocok digunakan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan hingga keuntungan perusahaan. Nah, kalau ini bagian kontroversinya. Berdasarkan beberapa alasan di atas, bias gender yang terjadi pada virtual assistant suara disebabkan oleh kurangnya data dan persepsi yang diterima secara luas tentang suara perempuan. Mengatasi masalah ini, perusahaan Apple telah mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan Siri sebagai default dari suara perempuan. Apple akan meminta pengguna untuk memilih dari berbagai suara wanita atau pria saat mereka akan menggunakan virtual assistant. Hasil survei dari Real Research Media pada laporannya 3 Mei 2021 mengungkapkan sebanyak 65,41 persen pengguna setuju keputusan Apple yang menghentikan default Siri ke suara perempuan. Di sisi lain, sebanyak 34,59 persen tidak setuju dengan keputusan Apple karena mereka lebih suka menggunakan assistant virtual Siri dengan suara perempuan. Keputusan Apple tersebut dirasa membuka jalan untuk kesetaraan gender. Selain Apple, Amazon juga mencoba menggunakan virtual assistant suara menggunakan suara pria pada salah satu iklannya. Dan hebatnya, sebanyak 69,59 persen responden menerima iklan tersebut. Upaya Amazon menggunakan suara pria tersebut nyatanya dianggap sebagai kontribusi pada kesetaraan gender dan akan membantu mengurangi stereotip gender dalam penggunaan asisten virtual. Jadi, kesimpulannya, kenapa pada virtual assistant lebih sering menggunakan suara wanita yaitu Nomor 1, suara wanita lebih banyak disukai Nomor 2, tidak ada data untuk suara pria Nomor 3, kesulitan membuat suara pria dalam sistem artificial intelligence Dan nomor 4, suara wanita lebih efektif untuk strategi pemasaran Nah, sekarang sudah pahamkan semuanya Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan video ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen dan subscribe, like, komen dan subscribe! Terima kasih telah menonton!